Halo guys, kali ini saya akan mencoba tutorial cara membuat sekat aquarium dengan bahan kardus, bahan mudah, bahan murah dan gampang disini saya sudah sediakan aquarium dan sudah saya sediakan dock atau tentacle untuk pemisah sekatnya itu nah untuk sekat sendiri kita menggunakan kardus ya, kardus kardus, kita potong sesuai ukuran aquarium potong kertas sesuai ukuran aquarium, lalu nanti kertas atau kardus ini saya lapisi dengan plastik nah saya rapetin supaya tidak basah, ini contoh yang sudah jadi barusan, seperti ini ya, jadi penyekatnya seperti ini nanti saya kasih bikin satu lagi, jadi posisi seperti ini ya, kita potongnya harus pakai penggaris, biar rapi kalau sudah kita nanti isolasi, isolasi rapat satu warna merah, sudah selesai, tinggal di packing oke teman-teman, ini sudah jadi sekat untuk aquariumnya, jadi saya bikin 4, ada warna hitam, warna merah, warna putih dan warna biru ini oke, ini saya sudah pasang juga dock-nya atau tentacle-nya, nah nanti ini dimasukin semua ke situ oke, kalau sudah semua, kalian pastikan harus cek benar-benar ya, apakah ini masih ada yang celah atau yang robek kalau ada yang robek, segera ditambah pakai isolasi nah ini saya menggunakan isolasi, harusnya pakai lem itu lebih bagus teman-teman kalau isolasi, tidak tahu apakah bisa bertahan lama atau tidak ya jadi ini sudah cukup, sepertinya sih, asalkan isolasinya ini rapat, harusnya bisa bertahan lama oke, ini penampakannya seperti ini, sudah saya sekat sini, warna hitam, warna merah, warna biru, warna putih ini saya bikin kisaran ukuran 8 cm, 9 atau 10 cm ya ini, oke, kenapa ini saya bikin kecil? karena ada baby cana limbatan, nanti saya taruh di sini oke, kecil soalnya ukurnya, nah habis ini saya akan kasih pasir dulu, saya cuci pasirnya, nanti saya taruh ini sudah saya kasih pasir, ini pasir hitam di sini pasir hitam, pasir suni, pasir manang, merah oke, nanti tinggal isi air, ini jadi sudah selesai, saya isi air juga tinggal naburin garam ikan, atau sama ini, apa daun ketapang ya, biar nurunin pH airnya, ini kan airnya baru soalnya ini posisi aquarium, yang sudah disekat, pakai kardusnya, ini jenis ikan setriata, sama di sini ikan setriata juga baik teman-teman, itulah tutorial cara membuat sekat aquarium dengan bahan kardus bahannya murah, mudah dan gampang, bisa kalian coba dan silahkan mencoba, semoga bermanfaat bila video ini bermanfaat, silahkan jangan lupa tekan tombol subscribe dan like terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh